Sebuah video yang menampilkan adanya perubahan nama beranda pada situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ramai di media sosial pada Kamis 8 Oktober 2020. Dalam video berdurasi 15 detik itu, situs resmi DPR www.dpr.go.id tertulis Dewan Pengkhianat Rakyat Republik Indonesia. Sebuah video yang menampilkan adanya perubahan nama beranda pada situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ramai di media sosial pada Kamis 8 Oktober 2020. Dalam video berdurasi 15 detik itu, situs resmi DPR www.dpr.go.id tertulis Dewan Pengkhianat Rakyat Republik Indonesia. Video itu diunggah oleh akun Twitter at Melatika underscore. Saat dikonfirmasi, Sekjen DPR RI Indra Iskandar membenarkan kabar di retasnya situs resmi DPR RI tersebut. Menurutnya, upaya peretasan ini sudah dimulai sejak Senin 5 Oktober 2020 sekira pukul 7 malam. Indra menjelaskan saat ini kondisi situs resmi DPR belum pulih total karena mereka harus memagari ribuan virus yang dikirimkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Ia menambahkan ribuan virus itu dikirimkan untuk melumpuhkan situs resmi DPR. Meski begitu, pihak DPR telah bekerja sama dengan sejumlah instansi guna memproteksi laman resmi dan memperbaiki sistem. Perlu diketahui, saat ini DPR tengah menjadi sorotan masyarakat lantaran mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi UU dalam waktu yang relatif singkat. Selain proses pengesahan yang relatif singkat, ada beberapa poin yang menjadi sorotan terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja tersebut. Salah satunya yakni soal penghapusan upah minimum kota atau kabupaten atau UMK dan diganti dengan upah minimum provinsi atau UMP. Penghapusan itu dinilai membuat upah pekerja menjadi lebih rendah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!